Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi kita di pembelajaran Bimbingan dan Konseling Hari ini saya akan memberikan materi ke kalian khususnya di kelas 9 yaitu kerjasama antarumat beragama Tugas Perkembangan Bidang Bimbingan dan Tujuan Layanan Tugas Perkembangan yaitu mengembangkan pengetahuan serta bekerjasama yang baik sesama umat beragama Bidang bimbingan yaitu sosial Tujuan layanan siswa mampu melakukan hubungan serta kerjasama yang baik antarumat beragama Manfaat Kerjasama Antarumat Beragama Umat beragama diharapkan berkuat kerupunan Jika agama dapat dikembangkan sebagai faktor nomor 1, maka ia akan memberikan stabilitas dan kemajuan negara Dialog antarumat beragama dapat memperkuat kerupunan beragama dan menjadikan agama sebagai faktor nomor 1 dalam kehidupan berbangsa Selanjutnya, Kerjasama Antarumat Beragama Yang dimaksud dengan Kerjasama Antarumat Beragama di sini, kerjasama merupakan hubungan yang dinilai paling berhasil dalam suatu kemajukan Oleh karenanya, hal ini menjadi mutlak dilakukan di negara kita yang maju Kerjasama harus dilakukan untuk menghasilkan pembaharuan yang diinginkan Selain itu, kerjasama juga dapat memperkuat atau memberdayakan orang atau kelompok lain yang belum terlibat Kendala-kendala kerupunan antarumat beragama Yang pertama Rendahnya sikap toleransi Menurut Dr. Ali Mas Hur, MAG Salah satu masalah dalam komunikasi antaragama sekarang ini khususnya di Indonesia adalah munculnya sikap toleransi Malas-malasan Sebagai mana diungkapkan Big meter Sikap ini muncul sebagai akibat dari pola perjumpaan tak langsung Antaragama khususnya menyangkut persoalan teologi yang sensitif Sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan Tentu saja dialog yang lebih mendalam Tidak terjadi Karena baik pihak yang berbeda keyakinan Agama sama-sama menjaga jarak satu sama lain Yang kedua Kepentingan politik Faktor politik terkadang menjadi faktor penting sebagai kendala dalam mencapai tujuan Sebuah kerukunan antarumat beragama khususnya di Indonesia Jika bukan yang paling penting diantara faktor-faktor lainnya Bisa saja sebuah kerukunan antaragama telah dibangun dengan bersusah payah selama bertahun-tahun Atau mungkin berpuluh-tahun Dan dengan demikian Kita pun hampir memetik buahnya Namun tiba-tiba saja muncul kekacauan politik yang ikut Mengaruhi hubungan antaragama Dan bahkan Memorok Merandakan Seolah petir menyambar yang dengan mudahnya Merontokkan bangunan di alam Yang sedang kita selesaikan Seperti yang sedang terjadi di negara kita saat ini Kita tidak hanya menangis melihat politisikal di negeri ini Tetapi lebih dari itu Selanjutnya yang ketiga Sikap fanatisme Di kalangan Islam Pemahaman agama secara eklusif Juga ada dan berkembang Bahkan akhir-akhir ini Di Indonesia telah tumbuh dan berkembang Pemahaman keagamaan yang dapat dikategorikan sebagai Islam Radikal Yakni pemahaman keagamaan yang menekankan praktik keagamaan Tanpa melihat bagaimana sebuah ajaran agama Seharusnya Diadaptasikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Selanjutnya Yaitu kesimpulan Di sini kesimpulan Ibu simpulkan yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi Saling pengertian Saling menghormati Saling menghargai Dalam kesekaraan pengalaman ajaran agamanya Dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara Umat beragama dan pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan Dan umat beragama Di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan Baiklah anak-anak mungkin cukup sampai di sini dulu Pembelajaran kita Kita lanjutkan di minggu depan Dengan materi Yang akan berbeda Yaitu tentang masalah yang lain Mungkin sampai di sini dulu Ibu akhiri Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax